Intro Dalam memilih melakukan investasi tentunya harus memperhatikan banyak faktor. Salah satunya dalam memulai investasi perlu mengetahui cara kerja investasi, hitungan, perkiraan inflasi, dan jangka waktu. Sebagai pemula, hal pertama yang harus dilakukan adalah memilih tujuan investasi, misalnya memilih investasi jangka pendek, menengah, atau panjang. Wali Kota Makassar, Priode 2004 hingga 2014, Ilham Arief Sirajudin, dalam kapasitasnya sebagai pengusaha mengimbau kepada masyarakat, jangan mudah terlena dengan iming-iming berinvestasi yang memberi keuntungan yang menjanjikan, tetapi harus jeli dalam memilih lembaga investasi yang kredibilitasnya sudah teruji dan diketahui oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hal tersebut disampaikan saat talkshow Inspirit Ramadhan di pelataran salah satu mall di Makassar yang digelar oleh komunitas jurnalis profesional Jumat 7 April. Besar sih investasi yang kita bisa memiliki nilai tambah bagi kita. Itu tujuan pertama dulu, tujuan pertama dulu. Ya, kalau kemudian sekarang ini banyak sekali lembaga-lembaga yang mengiming-iming, nah disini tanda-tanaknya disitu. Nah, seberapa besar kewaspadaan kita dalam melihat peluang untuk melakukan investasi. Oleh karena itu, kita jangan terjebak dengan janji-janji dan efek daripada sebuah investasi yang memberikan nilai tambah yang kira-kira bisa jadi, bukannya kita untung malah bisa jadi buntung. Yang menambahkan, investasi yang paling cocok saat ini dan menguntungkan dalam waktu jangka panjang adalah investasi tanah, properti, dan emas.